Pihak istana angkat bicara soal pengadaan mobil baru istana kepresidenan untuk antar jemput tamu negara senilai 8,3 miliar rupiah. Pengadaan mobil baru ini telah diusulkan sejak 2018, namun pengadaan dilakukan secara bertahap pada 2019 hingga 2024 karena pagu anggaran terbatas. Juru bicara Mensesnek, Valdomaldini, menegaskan jika saat ini banyak mobil untuk tamu negara tidak berfungsi baik. Sementara Indonesia akan menjadi tuan rumah sejumlah event skala internasional, satu di antaranya yaitu G20. Kegiatan kenegaraan, tamu-tamu negara kita akan menggunakan kendaraan dinas ini. Sehingga kami ingin semua fungsi bisa berjalan optimal agar mereka semua bisa merasakan kenyamanan. Ini bisa kita lihat banyaknya mobil-mobil dinas yang sudah beroperasi sejak tahun 2013. Apabila tidak diremajakan, maka biaya servisnya akan semakin besar menjadi presidensi G20. Salah satu isu penting yang diusung dalam presidensi G20 tahun ini adalah tentang pengurangan emisi karbon. Mobil yang tidak bisa berfungsi secara optimal tentunya akan memiliki emisi yang lebih besar. Ini juga yang ingin kita capai lewat peremajani. Terima kasih telah menonton!